Hai baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait live via live cara mengecek eh formasi kosong Bapak Ibu ya Bagaimana cara kita menemukan formasi kosong untuk P3K guru 2022 sekaligus mengecek daftar nama beserta P3K yang lolos untuk masuk ke dalam kategori prioritas ya baik itu prioritas 1 2 dan 3 nah disini meskipun bukan informasi resmi tapi kita akali dengan memanfaatkan informasi di tahun 2021 Bapak Ibu ya caranya gampang sekali cara yang pertama itu adalah Bapak Ibu silahkan ketikkan saja di Google sesuai dengan nama BKPSDM Bapak Ibu sekalian tompadomisi di misalkan BKP BKPSDM Bengkadi saat memberikan satu contoh saja ya jadi sesuai sesuai dengan nama BKPSDM Bapak Ibu sekalian ya kantip kabupaten kota itu ada BKPSDM atau BKDnya Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan nama BKPSDM sesuai dengan kabupaten kota Bapak Ibu seperti itu ya misalkan admin disini eh apa namanya ya menuliskan BKPSDM Bengkalis maka secara otomatis nanti di Google itu akan keluar HTTPS BKPP Bengkalis.co.id nah disini Bapak Ibu sekalian eh silahkan apa namanya silahkan ketik klik ya klik nama BKPP nya atau BKPSDM nya jadi nantinya websitenya itu akan menampilkan informasi-informasi terkait P3K termasuk info pengumuman seleksi kompetensi P3K guru tahun 2021 tahap 1 dan 2 karena disitulah yang menjadi patokan kita untuk mengecek formasi kosong sekaligus bahwa nama kita masuk sebagai prioritas 1 2 dan 3 Bapak Ibu ya sesuai dengan aturan permempan RB tahun 2022 ya nomor 20 tahun 2022 nah disini kita scroll saja kebawah di admin berikan satu contoh jadi nantinya tampilannya pasti beda ya sesuai dengan BKPSDM di kabupaten kota tempat Bapak Ibu berdomisili seperti itu ya nanti pasti berbeda tampilannya tapi cari saja di websitenya adakah penyampaian hasil seleksi kompetensi CP3K guru nah disini ada tampilan ya seperti ini penyampaian hasil seleksi kompetensi CP3K guru tahun 2021 nah disini kita sisa klik saja Bapak Ibu ya nah disini Bapak Ibu diperhatikan ini disini kita sisa download saja jadi sama nanti di pada saat Bapak Ibu mencari di BKPSD masing-masing caranya seperti ini cari ya kemudian di download nah di download saja pengumuman hasil seleksi kompetensi jabatan guru tahun 2021 nah itu kita sisa klik saja nantinya itu akan terdownload Bapak Ibu ya nah nantinya itu akan terdownload disini akan muncul nantinya daftar-daftar nama ya daftar-daftar nama yang masuk ke dalam peserta yang lulus ya jadi disini ada lampiran pengumuman seleksi kompetensi nah jadi tampilan seperti ini nah seperti ini Bapak Ibu ya nah jadi tampilan seperti ini seperti itu Bapak Ibu ya caranya mencari daftar nama pengumuman tahun lalu untuk mengecek nama kita itu masuk di prioritas 1 2 atau 3 seperti itu Bapak Ibu ya jadi gampang sekali nah kemudian bagaimana cara cara untuk mencari formasi kosong Bapak Ibu ya Bagaimana cara untuk mencari formasi kosong yang ada di daerah kita nah caranya ini gampang sekali Bapak Ibu ya caranya ini gampang sekali eh Bapak Ibu buka saja file yang Bapak Ibu sudah download ya misalkan admin buka yang ini nah disini kebetulan admin sudah download ya dari satu salah satu kabupaten disini Bapak Ibu perhatikan saja eh apa namanya ya diperhatikan saja eh keterangannya keterangan ya keterangan dari hasil pengumuman seleksi kompetensi dua dan perhatikan juga diseleksi kompetensi satu ini admin memberikan satu kompetensi saja yaitu hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K guru tahun 2021 ya untuk hasil seleksi kompetensi kedua nah caranya untuk live formasi kosong untuk melihat formasi kosong caranya Bapak Ibu lihat dulu log eh jumlah jumlah formasi yang disediakan nah jumlah formasi yang disediakan disini adalah satu ya satu jumlah formasi Bapak Ibu ya Nah jadi cuma satu formasi yang eh apa namanya disediakan kemudian lihat pesertanya ada berapa pesertanya ini kan ada tiga Bapak Ibu ya pesertanya ini ada tiga nah yang paling penting lihat bagian keterangan nah Bapak Ibu lihat bagian keterangan ternyata di bagian keterangan itu semuanya tidak lulus TL 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 nah secara otomatis kalau Bapak Ibu dapatkan yang seperti ini TL 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 berarti keterangan itu tidak lulus berarti di sekolah ini di sekolah ini masih ada satu kebutuhan formasi yang belum terpenuhi jadi nantinya eh di P3K guru 2022 apabila Bapak Ibu menemukan hasil seperti ini di wilayah masing-masing itu bisa menjadi target Bapak Ibu ya target Bapak Ibu untuk mendaftar karena inilah satu-satunya cara Bapak Ibu ya inilah satu-satunya cara untuk mengecek formasi kosong di setiap sekolah yang ada di wilayah domisili Bapak Ibu sekalian nah seperti itu Bapak Ibu ya jadi gampang sekali Bapak Ibu ya gampang sekali untuk mengecek eh formasi kosong Bapak Ibu ya di sekolah masing-masing nah kemudian eh Bapak Ibu harus pahami juga bahwasannya untuk eh pemahaman lebih lanjut lagi di sini Bapak Ibu bisa cek lagi di sini untuk makna setiap kode Bapak Ibu ya untuk makna setiap kode makna kode P1 P2 P3 ya hasil seleksi P3K guru tahun 2021 agar nantinya Bapak Ibu tidak bingung pada saat menentukan apakah Bapak Ibu masuk di protes 1 2 dan 3 berdasarkan pengumuman tahun lalu nah jadi caranya di sini sudah jelas ya ini salah satu website menampilkan eh daftar kode yang menunjukkan status kelulusan ya Nah daftar kode yang menunjukkan status kelulusan adapun kedelapan kode status kelulusan tersebut terdiri atas P1 artinya nilai ujian peserta lulus passing grade atau nilai ambang batas kategori 1 P2 yang intinya kalau dia P1 P2 P3 berarti itu artinya eh lulus PG Bapak Ibu ya lulus passing grade berarti masuk dalam prioritas satu nah apabila TL berarti tidak lulus ya berarti tidak memenuhi passing grade berarti eh kemungkinan masuk di prioritas tiga apabila merupakan guru honorer negeri yang masa kerja di atas tiga tahun dan terdata di Dapodik dan masuk prioritas dua apabila THK2 seperti itu Bapak Ibu ya jadi gampang sekali untuk mengecek formasi kosong dan apa yang kami tampilkan di sini itu satu-satunya cara Bapak Ibu ya untuk menentukan lokasi formasi kosong di sekolah Bapak Ibu di dalam satu wilayah domisili Oke seperti itu Bapak Ibu ya Oke mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru kami semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati